Halo guys, selamat datang kembali di Kutu Game Kali ini Oli akan memberikan ulasan tentang game Garof War yang menjadi game of the year tahun 2018 Gua penggemar berat serial Garof War sejak kemunculan game pertamanya untuk konsol Playstation 2 Gua mengikuti perkembangan ceritanya dan memainkan setiap serinya yang dirilis di Playstation 2 dan Playstation Portable Kecuali versi Mobile, Garof War 3 sendiri, dan seri Ascension Karena gua belum pernah punya konsol Playstation 3 Tapi jangan khawatir, gua sudah membeli Garof War 3 Remastered untuk Playstation 4 gua Tapi belum gua mainkan juga karena gua belum menyelesaikan banyak side quest Garof War terakhir Tapi gua sudah tau ending dari Garof War 3 Kita mulai ulasannya dari Pak D. Kratos sendiri Kratos adalah karakter utama serial Garof War Namun kali ini di game terbarunya, si Pak D. Kratos memiliki seorang sidekick yaitu anak kandungnya sendiri, Andreas Kratos mempunyai misi bernilai sentimental yang cukup berat Yaitu memenuhi permintaan terakhir istrinya yang telah meninggal Mengapa berat? Karena secara tak langsung, misi dan masa lalu Kratos sama-sama menghantuinya di game ini Kelebih lagi ketika Kratos juga harus menjaga anak semata wayangnya Karakter Kratos sendiri mengalami banyak perubahan yang berarti Dan menurut saya, studio penemang game ini, Santa Morica Studio, telah melakukan pekerjaan terbaik dalam mengembangkan karakter seorang Kratos Yang dulunya penuh dendam dan amarah hingga menjadi Kratos yang penuh pertobatan dan kontrol diri Hidupan baru Kratos jauh di utara wilayah Nordic dan kali ini adalah bentuk penembusan dosa baginya Kratos menjadi lebih sabar, well di banyak kesempatan, lebih penyayang dari biasanya namun juga tetap tegas, skeptis, kaku dan keras kepada partner hidupnya, si anaknya sendiri, Atreus Kratos penuh bersama para gamer setianya, sama gua dan banyak penggemar lain sejak game terakhirnya yang dirilis 8 tahun silam Pak D Kratos tetap kuat layaknya pahlawan super, tetap cekatan dan agresif di sisi lain, Pak D juga semakin bijak dalam pertempurannya Selanjutnya, kita akan membahas sistem pertempurannya Bukan Garof War namanya jika tak ada adegan kekerasan dalam game ini Mungkin bagi yang lain, terlihat ada penurunan intensitas kekerasan yang ada Tapi menurut saya disinilah peran developer sungguh terlihat jelas Dan nyata, pertempuran di game terbaru ini bisa dibilang lebih lambat dari game-game sebelumnya Karena Santa Monica ingin menunjukkan kemampuan pengendalian diri seorang Kratos di kehidupannya yang baru Penyelesaian pertempuran tidak harus dengan kekuatan saja, namun juga akal dan strategi yang lebih mendalam Terlebih lagi ketika Kratos harus melindungi Atreus selama pertempuran pada masa-masa awal game Seiring berkembangnya cerita, peningkatan kemampuan Atreus pun tidak kalah menarik Atreus semakin cekatan dalam pertempuran, semakin jago mengambil anak-anak dan menembakannya Atreus juga memiliki beberapa sihir untuk membantu Kratos menghabisi para musuhnya Walaupun kontrol kamera saat pertempuran terasa janggal, tapi menurut saya hal inilah yang dapat menunjukkan Seberapa cepat kita bereaksi dalam pertempuran sebagai seorang Kratos Kratos tak lagi membabi buta menyerang musuh dengan Blades of Chaos andalannya seperti pada game-game sebelumnya Namun Kratos terlihat lebih sabar menggunakan Leviathan Axe dan perisainya dalam melempar, menyerang, dan bertahan dari musuh Ada saat dimana Kratos harus mundur dan menghindar, ada saatnya harus menang serangan, ada pula saatnya harus melemparkan Leviathan Axe dan menyerang dengan tangan kosong Ya, menurut saya kepuasan yang didapat dari penggunaan kapak satu tangan ini lebih terasa daripada penggunaan Blades of Chaos Serasa lebih terkontrol, gamer merasa lebih pandai menerapkan strategi menyerang dengan kapak ketimbang hanya menyerang membabi buta dengan dua bilah pedang Bagaimana dengan musik dalam game ini? Well, seperti yang saya tebak, musik dan efek suara dalam game Garofor terbaru tidak lagi terdengar sangat dan berapi-api Musiknya lebih anggun, lebih sentimental, dan jelas menunjukkan bukan hanya soal pertempuran yang ada di dalam game ini Dari segi gameplay, yang paling terlihat jelas adalah penggunaan teknik single shot cinematography yang tak pernah digunakan oleh game manapun Jika dalam game-game sebelumnya teknik kamera yang digunakan adalah fixed angle dengan sedikit variasi, namun tidak untuk game ini Kamera benar-benar luas dan lebih berasa real-time Setiap adegan terasa simuas tanpa gangguan dan selalu berfokus pada kretos, atrius, dan emosi mereka Yup, termasuk peralihan dari eksplorasi ke cutscene ke pertempuran dan seterusnya Begitu juga dalam penjelajahan sembilan dunia mitologi Nordic Pegantian dunia tidak membuat kamera terhenti atau mengganti sudut pandang Wow, keren Kamera dalam game ini benar-benar menanggungkan Bicara tentang gameplay, kita perlu membahas sistem equipment skill dan inventory-nya Poin pengalaman digunakan sebagai mata uang untuk meningkat kekemampuan Selain itu, mata uang sungguhan digunakan untuk menempah pelengkapan baru dan meningkatkannya Stats kretos dalam game ini pun lebih terasa seperti serial RPG barat Sistem RPG ini juga salah satu hal yang saya suka dalam game ini Hal ini tentu tidak membahas segala sesuatunya menjadi lebih rumit Namun lebih membebaskan kita atau bereksperimen tentang teknik petempur yang berbanding lurus dengan stats pelengkapan yang dipilih Sistem boss dan mini boss dalam game ini pun juga tidak lagi mainstream Ya, bisa dibilang repetitif Namun tetap fun kelanjutnya tentang cerita dan dunia baru dalam game ini Kretos berusaha melupakan masa lalunya dengan pergi jauh ke utara Disinilah ceritanya dimulai Disana dia menemukan cintanya Kehilangan kembali cintanya dan kemudian merusaha mempertahankannya Motivasi seorang kretos bukan lagi soal balas dendam namun lebih mulia lagi Bertahan hidup demi keluarga satu-satunya Untuk bertahan, kretos harus kuat, tegas, dan keras dalam kegiatan Beban masa lalu dan kewajiban dalam masa sekarang Bercampur aduk dan membentuk perilaku serta karakter kretos yang baru Atria sendiri mengalami perubahan karakter secara drastis sepanjang jalannya cerita Seraya menemukan jati dirinya yang sejati Mereka berdua yang merupakan setengah dewa pun tetap ingin menjadi manusia seutuhnya Didikan dan kasih sayang khas seorang ayah kepada anaknya benar-benar terlihat disini Banyak sekali momen-momen menyentuh yang membuat para fans berteriak dalam hati Saya pun secara pribadi mengalakkan hubungan ayah-anak ini juga akan terjadi pada saya Kekakuan kretos mampu dipecahkan dengan adegan-adegan menghibur dari berbagai macam karakter yang ditemui Atria sendiri pun memiliki andil yang sangat besar bagi perubahan karakter kretos Secara keseluruhan game ini terasa cukup singkat daripada seri sebelumnya Namun tetap memuaskan bagi saya Saya sangat berharap standar yang telah ditetapkan dalam game ini tetap dapat digunakan untuk sequel selanjutnya Game revolusional dari serial legendaris ini patut kalian mainkan Walaupun saya tidak menyarankan bagi gamer baru yang belum pernah menyentuh serial ini Cukup sulit untuk menikmati segala hal yang disuguhkan dalam game ini Jika kita belum pernah mengetahui masa lalunya Di game-game pendahulunya Game ini mendapatkan penilaian hampir sempurna dari berbagai pemberitaan video game terkemuka Nilainya paling tinggi jika dibandingkan dengan game-game sebelumnya Begitu juga ketika dibandingkan dengan game lain dalam konsol PS4 Garof War juga sudah banyak menyebut penghargaan dalam dunia game Seperti The Game Awards 2018 untuk kategori Best Action or Adventure Game, Best Game Direction, dan secara sempurna mendapatkan Game of the Year 2018 Golden Joystick Awards untuk kategori Best Storytelling, Best Video Design, Best Audio Design, dan PlayStation Game of the Year Serta puluhan nominasi pengharga bergensi lainnya Oh ya, satuan mengenai developer game ini Creative Directornya menegaskan bahwa mereka akan selalu mengutamakan pengalaman bermain dan cerita dalam game Daripada mencari keuntungan Keutuhan cerita menjadi keunggulan mereka sehingga tak akan ada DLC yang akan dirilis untuk game Phenomenal ini